untuk awal mula motivasi saya masuk politik adalah salah satunya untuk memperbaiki karena banyak sekali aspirasi dari teman-teman yang sebahaya saya bahwa oh pemuda tuh tidak didengar, pemuda tuh cuma dianggap sebagai objek misalnya bagaimana kalau ada salah satu pemuda yang berani maju ke pusat sana sehingga bisa menyuarakan aspirasi tersebut bagaimana inovasi-inovasi anak muda dimana yang selama ini terhambat atau mungkin inovasi yang baru yang selalu bisa dikelola oleh Indonesia dan akhirnya terbang ke luar negeri itu bisa kita maksimalkan di Indonesia sendiri saya mau menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut salah satunya yang kedua dimana saya mau memperbaiki dimana ideologi sekarang jangan sampai politik selalu tergambarkan dengan orang butuh uang atau orang butuh yang namanya jabatan kalau saya masuk ke politik saya tidak butuh uang, saya tidak butuh jabatan saya benar-benar mau memperbaiki masyarakat, saya memperbaiki pemerintahan sistem pemerintahan Assalamualaikum, selamat sore sahabat Uki dimanapun Anda berada sore hari ini kita kembali berbincang santai dengan salah satu tokoh muda kita dari Sulai Selatan tokoh di segala lini terkenal atau dikenal juga sebagai bisnismen aktif di sejumlah perusahaan dan di perhelatan Pesta Demokrasi 2024 rupa-rupanya beliau juga tergelitik untuk ikut ambil bagian satu di antara sedikit pemuda di Sulai Selatan yang berani untuk ikut ambil bagian beliau adalah sudah hadir di studio sahabat Uki dimanapun Anda berada beliau adalah Andi Amar Sulaiman nanti beliau akan memperkenankan diri kita siapa? apa kabar Pak Andi Amar? baik, sehat Pak sehat Alhamdulillah aduh, akhirnya juga ya jadi juga ini kita setelah sekian lama kita mengatur jadwal Pak Andi Amar, gimana? usahanya gimana Pak? sukses? Alhamdulillah, lancar Pak Andi Amar, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa atau pendengar sahabat Uki catatan jurnalis Sukriyansa Pak Andi Amar ini sebetulnya siapa dan mau kemana ini? ya, perkenalkan untuk Sulai Selatan Pak Andi Amar sebagai generasi muda yang misalnya kita tahulah Pak Andi Amar aktif di perbagai organisasi organisasi kalau di CP-nya yang kami lihat ada di KNPI ada di pimpinan pemuda Muhammadiyah dan seterusnya ya silahkan Pak Andi Amar ya, halo sahabat Uki dimanapun ada berada saya Andi Amar Marus Sulaiman saya sekarang berumur 24 tahun menuju 25 tahun hitungannya masih muda ya muda sekali ya dan saya sekarang satu sebagai seorang pebisnis saya berdiri di Tiran Group sebagai seorang direktur dan juga mengalami keberapa usaha-usaha sendiri dan saya juga sekarang lagi berhelat ya di perhelatan dari 2024 ini insya Allah menuju untuk DPR RI 2024 langsung DPR RI ya langsung padahal belum pernah di kota provinsi tapi langsung RI kalau bisa yang langsung besar kenapa harus yang kecil-kecil? semangat besar iya padahal juga besar padahal anak muda harus anak muda risiko kan tidak harus tidak ada jenjangnya sih sebetulnya dimana kita mampu berbuat ya Pak Andiamar yang memperkenalkan dunia politis siapa sih sebetulnya? Bapak sebenarnya ayah anda sendiri Bapak Andiamaran Sulaiman itu memperkenalkan semenjak 2014 beliau ikut berhelat membantu yang namanya politik orang-orang masuk ke politik keluar dari politik sudah diperkenalkan sudah diperkenalkan bahwa bilang oh seperti ini loh saya bapak tuh kerjanya seperti ini loh bapak tuh gak mau ikut dalam politik karena tahu seberapa beratnya itu politik tapi saya mau ikut andil dalam hal itu model pembimbingannya ayah anda itu seperti apa? apakah diajak ketika beliau menemani toko-toko politik atau gimana? ah itu yang agak tricky dari beliau karena beliau tuh tidak pernah mengajak langsung ketemu sama orang misalnya waktu dulu karena menurut beliau kamu tuh masih belum mampu untuk praktek kamu tuh harus belajar dari cerita dulu jadi ketika beliau setelah selesai agenda kegiatan akan muncul lah cerita-cerita bilang tadi seperti ini tadi seperti ini tadi seperti ini kamu harusnya seperti ini kalau memang yang seperti ini tuh jangan ditiru yang ini ditiru yang ini kalau memang nanti suatu saat kamu jadi pemimpin lakukan seperti ini jangan lakukan yang seperti ini jadi sudah didesain bahwa mindset saya tuh harus bagus harus benar-benar mateng dulu baru bisa masuk karena beliau mungkin karena beliau sendiri agak kurang merasa enak untuk masuk dalam politik makanya bilang oh saya jadi wakil beliau disitu iya iya jadi sudah mulai diperkenalkan dan ditanamkan dasar-dasar perilaku orang sulsel sebetulnya bagaimana berbuat baik ya nah itu coba kalau ke dunia politik juga seperti itu kala itu berarti umurnya 14 tahun dong oh masih sekarang 24 2014 masih baru SMP itu masih di pondok saya iya kan 10 tahun yang lalu kan beliau membawa presiden ke sini saya ketemu pada tengah malam malam minggu di bulan Mei juga di awal Mei beliau membawa ke redaksi pajak ketika itu oh berarti pas 10 tahun eh 9 tahun 9 tahun lalu 8 atau 11 Mei malam-malam kira-kira pukul 23 malam dibawa ke redaksi nah Pak Andi Amar yang paling berkesan diantara semua interaksi dengan sayang ayah Anda memperkenalkan di mana yang tidak bisa dilupa wah itu yang susah setiap interaksi itu gini saya ya sebagai seorang anak banyak yang anggap bahwa oh Amar tuh anaknya Pak Amran gampang dong dekatin Pak Amran lewat Amar padahal sebenarnya saya sama Bapak tuh jarang berkomunikasi secara apa ya spiritual begitu jarang tapi ketika ketemu langsung kita udah ngobrol intense itu pasti sudah muncul pembahasan-pembahasan yang luar biasa makanya ketika ditanya apa sih interaksi yang paling baik atau paling berkesan oh tidak ada semuanya berkesan semua karena ketika kita sudah dapat waktu untuk ngobrol bersama sudah pasti isinya tuh agak berat disitu dari asam peset dibahas semua apa yang misalnya kita ketemu dua hari sekali itu baru dibahas tuh selama dua hari ini ngapain aja nanti dua hari kedepan atau satu minggu kemudian kamu harus ngapain aja ketika waktu saya dipondok ketemu setengah tahun beliau bahas beliau ceritakan bangga bilang oh setengah tahun saya Bapak udah gini-gini kamu ngapain dipondok ngapain aja udah jadi apa aja selalu dievaluasi ya sahabat Huki untuk diketahui bersama Pandiamar ini ada alumni pondok pesantren Gontor Ponorogo Alhamdulillah salah satu pesantren modern di Jawa Timur sana ya kalau orang tahu kan pesantren Gontor ya yang di Ponorogo berarti yang perempuan kan di Ngawi nah ini di Ponorogo berapa tahun di Ponorogo? lima tahun jadi SMA nya lima tahun oh di SMA nya sana jadi telat kalau untuk kuliahnya tapi banyak hal yang didapatkan di sana kan nah yang bisa dipraktekan dari apa yang diperoleh di Pondok masuk di dunia bisnis dan kemudian nanti akan masuk ke politik apa kira-kira bisa di Pondok? wah itu banyak sekali karena di Gontor kita diolah bagaimana kita jadi pemimpin dan jadi orang yang berpengaruh di lingkup kita sendiri dimana kalau misalnya walaupun seburuk-buruknya orang Gontor katanya tetap bisa memimpin orang di sekitarnya dia karena ketika kita di Gontor kita bukan cuma dilatih cara belajar kita dilatih cara mendidik dimana kita harus dilatih yang namanya menyatakan kebenaran bukan membenarkan kenyataan saja harus berani disitu berani mengatakan kebenaran bukan membenarkan kenyataan oh itu pesan-pesan yang paling penting menurut saya dari ketika saya di Gontor dan kita harus selalu ingat jati diri kita bahwa kita ditempelin disini PMDG Pondok Modern Darussalam Gontor jadi kalau kemana-mana kita berbuat salah selalu ingat nih bahwa panas nih jidat ada sesuatu yang kita bawa nah ini sahabat Tuki dimana-mana Anda berada idealnya memang kita aktif dimana-mana ada sesuatu yang kita bawa yang membuat kita langkah kita terkontrol ya itulah yang sebetulnya membangun integritas sesungguhnya karena disitu terbentuk koridor-koridor masuk ke politik pun itu ada PMDG tetap ada PMDG disitu oh ini kalau saya berbuat salah semua akan terbawa-bawa belum lagi soal keluarga Pak Andiamar kemudian di bisnis ini bisnisnya masih di Gontor atau setelah lepas di Gontor baru kemudian masuk ke bisnis saya ikut turun dalam bisnis orang tua sebenarnya diajarkan disosialisasikan ke saya oleh ayah Anda itu dari SMP saya diajak ke kantor saya les kursus bahasa Inggris di dekat kantor karena saya awalnya belajar bahasa Inggris kan otodidak tapi lama-lama butuh grammar-nya juga belajar bahasa Inggris ternyata dekat kantor dulu waktu kantornya masih kecil akhirnya saya sering datang ke situ ngobrol-ngobrol sama direktur ngobrol-ngobrol sama staff disitu akhirnya tau bahwa oh seperti ini loh kantor ini loh yang ayah lakuin ini loh gini loh acara-acaranya jadi alhamdulillah proses pengenalan saya ke bisnis itu tuh cukup lama juga udah lama dari saya SMP kelas 1 masuk pondok pondok diselalu dikasih tau kalau bisnis ayah sekarang ini kemarin waktu menjabat jadi menteri ada bisnis yang bangkrut itu kan karena memang fokus di pemerintahan ketika ayah Anda fokus ya sudah fokus bisnis yaudah urusan nanti karena udah jadi punya negara udah tau bilang oh ini prosesnya seperti ini ini ada masalah seperti ini udah belajar dari bisnis ternyata ada konsekuensi ya konsekuensi masuk ke pemerintahan itu ada yang urusan lain yang terbengkalai nah itu tertanam di benaknya Andi Amar lalu kemudian kalau begitu harus mengambilnya ya iya menutupi jadi harus bagi tugas bagi tugas sekarang ini kan juga saya lihat di SIP-nya banyak sekali usahanya nah kalau masuk di dunia politik ini siapa yang akan ngerjakan itu alhamdulillah di kantor sekarang sistemnya sudah diperbaiki dulu yang dulunya SOP di kantor itu masih kurang baik sekarang udah dibentuk dengan serapih mungkin sehingga walaupun nanti misalnya saya atau ayah anda terjun ke politik atau terjun ke bidang lain atau mungkin ayah anda ingin istirahat itu akan banyak lagi orang-orang yang sudah dikader untuk memimpin PT Tiran ini Tiran Group ini ke jinjang yang lebih baik lagi karena sudah ada dasar rasanya sistemnya sudah dibangun manajemennya sudah dibangun jadi siapapun yang masuk dia otomatik jalan ya jalan walaupun tanpa arahan dari ayah anda atau dari saya sendiri jadi sudah bisa karena sudah by system oke itu luar biasa apaan yang alhamdulillah kemudian saya lihat juga aktif di ID ya Ikatan Dokter Indonesia sebagai apa namanya kemarin ada JAPIK jaringan ini oh jaringannya iya jaringan dokter juga kesehatan pokoknya ada kepedulian di bidang kesehatan maka masuk disitu juga baik Pak Amar nah sekarang kita pindah ke yang politik ini mau masuk cita-citanya mau masuk ke dunia politik kalau di berbagai tempat kita orang masuk ke politik itu biasanya karena mau memperkuat bisnisnya ya atau ada yang mau aktualisasi diri dan sebagainya dan sebagainya atau ada juga yang karena ingin mendapatkan posisi yang lebih bagus kalau Pak Amar ini mencoba untuk masuk ke dunia politik di usia masih sangat muda berada pada latar belakang apa untuk awal mula motivasi saya masuk politik adalah salah satunya untuk memperbaiki karena banyak sekali aspirasi dari teman-teman yang sebahaya saya bahwa oh pemuda itu tidak didengar pemuda itu cuman dianggap sebagai objek misalnya bagaimana kalau ada salah satu pemuda yang berani maju ke pusat sana sehingga bisa menyuarakan aspirasi tersebut bagaimana inovasi inovasi enak muda dimana yang selama ini terhambat atau mungkin inovasi yang baru yang selalu bisa dikelola oleh Indonesia dan akhirnya terbang ke luar negeri itu bisa kita maksimalkan di Indonesia sendiri saya mau menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut salah satunya yang kedua dimana saya mau memperbaiki dimana ideologi sekarang jangan sampai politik selalu tergambarkan dengan orang butuh uang atau orang butuh yang namanya jabatan kalau saya masuk ke politik saya tidak butuh uang saya tidak butuh jabatan saya benar-benar mau memperbaiki masyarakat saya memperbaiki pemerintah sistem pemerintahan ada pun yang namanya pemerintahan sebelumnya pasti ada baiknya gak mungkin semuanya buruk pun itu dan sebaik yang baik-baik kita lanjutkan dan kita develop lagi yang buruk kita mungkin evaluasi sedikit kita putar sedikit bahwa oh sebaiknya seperti ini sebaiknya seperti ini nah sekarang langsung ke DPR RI memilih itu sahabat uki ini tidak gampang ini Pak Andi Amar kalau di pencalonan kita lihat memilih bertarung salah satu dapil yang cukup berat di selatan dapil dengan jumlah kabupaten kota yang cukup banyak dapil terbesar 9 kabupaten dengan alokasi kursi 9 Pak Andi Amar kalau di catatan kami catatan di KPU kita lihat daftar pemilihnya itu ada 2,39 itu untuk dapat satu kursi itu 200 ribu lebih sebenarnya titik amannya 90 ribu tapi tetap targetnya karena itu kan target 100% ini sudah ada disiapkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu sementara kita masih betul-betul jalan untuk kerja sosial saja karena betul-betul kan kita gak ada niatan untuk maksa kesana karena kita tidak mau memaksakan kemenangan juga walaupun tetap dengan harapan menang kita tetap sobar kebaikan kita tetap sosialisasi inti dari apa yang saya lakukan sekarang ini di dekat-dekat di sekitar tanggal segini itu cuman bener-bener sosialisasi ke teman-teman pengen menyebarkan kebaikan pengen nyebar bantuan pengen nyebar pengen tau nih orang-orang tuh butuhnya apa sih kita tuh pengen tau kita bisa ngerangkul yang mana aja sih jangan sampai kita salah sasaran bahwa oh orang yang gak butuh kita malah bantu kita harus bener-bener bantu siapa yang kita butuh nah tanpa ada niatan politik dulu nih di awalnya karena memang politik tuh kalau misalnya kita niatkan akan kelihatannya tidak ikhlas nah bener-bener kita mau bantu dulu dengan ikhlas siapapun yang kita bisa bantu kita mau bergerak sesuai koridor-koridor yang sudah ayah anda bentuk bahwa oh AS Community ini bergerak sebagai yayasan dulu sebagai untuk bantu orang dulu jangan sampai salah arah kalau salah arah betul-betul dipolitikan itu takutnya orang bakal ngeliat itu gak ikhlas dan bahkan saya pun bisa berubah niat jadi gak ikhlas oke baik sahabat Tugi dimana pun anda berada ini kita mau tarik sedikit dulu nih Pak Amar ini mau ajak kembali flashback dulu Pak Amar ini di parlimen sana dalam bayangan publik itu kan selama ini yang selalu muncul adalah para politisi-politisi senior nah Pandi Amar datang dengan jiwana muda masih muda sekali 24 tahun anggota DPR anggota parlimen yang mudah-mudah seperti ini sangat sedikit kalau dikumpul dengan satu praksi tidak cukup satu praksi sangat sedikit ya ada nena nyebut nama karena akan menjadi pesannya Pandi Amar nanti meskipun tidak pilihan berbeda nah Pandi Amar ini begitu di DPR nanti ya tentu kan temang gaulnya nanti adalah para politisi-politisi senior yang sudah punya pengalaman jam terbang yang luar biasa kira-kira Pak Amar punya strategi seperti apa agar mereka bisa ditaklukan masa yang bisa ditaklukan selama ini saya sudah sering bekerja sama orang yang lebih senior entah itu di kantor entah itu di organisasi-organisasi sudah banyak sekali senior-senior Alhamdulillah apa yang saya pelajari ketika saya SMP ketika saya digontor ketika saya kuliah cara memimpin orang itu sebenarnya tidak jauh beda karena masing-masing manusia setidaknya seburuk-buruknya manusia sebaik-baiknya manusia punya masing-masing nurani sehingga cara membentuknya juga satu kelompok kita mengarahkannya cukup dengan ideologi yang sesuai dengan mereka kita menyesuaikan dulu di awal bahwa oh seperti ini ternyata jalan pikirnya mereka tapi kita arahkan lama-lama ujung-ujungnya kita arahkan mereka ke arah pikir yang lebih baik kalau memang arah pikirnya mereka salah kalau memang arah pikirnya sudah benar mungkin kita sama-sama kita gabungkan arah pikir tersebut sehingga bisa menjadi sebuah inovasi sebuah hal baru yang bisa menguntungkan untuk masyarakat contohnya kalau misalnya banyak ya yang berpikir bahwa oh kamu tuh anak muda masuk politik gak ada gunanya gak bakal didengar apa gunanya kamu masuk politik tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu alur pikir orang kita tahu untuk memimpin orang ngajak orang kemana itu insya Allah cara memimpin cara ngajak untuk orang berdiskusi itu lebih gampang karena ketika anak muda memiliki ilmu akan terlihat tua ketika orang tua tidak memiliki ilmu dan ngomong semaunya aja maka akan terlihat seperti anak-anak itu kepatah Arab ya saya artikan bahasa Indonesia aja makanya saya rasa selama saya bisa membekali diri saya dengan ilmu yang cukup makanya saya sekarang SMA digontor saya kuliah 2 2 S1 terus sekarang mau menuju S2 juga insya Allah saya membekali diri saya dengan ilmu yang dibutuhkan sehingga apapun yang saya bawakan apapun yang saya sajikan kepada senior-senior misalnya kepada teman-teman nanti yang sekolega saya itu bisa benar-benar membuat mereka berpikir bahwa oh ternyata ini anak gak asal masuk aja gak asal main aja dia ternyata punya isi ada passion tersebut baik sahabat Uki tadi kita mendengarkan anak-anak yang berilmu nanti kesannya seperti orang tua tapi orang tua yang tidak punya ilmu sama sekali kesannya adalah anak-anak nah Andi Amar ini mau menggabungkan dua-duanya ya kira-kira di partai mana dia ya ini kalau kita lihatin anak muda ya sahabat Uki pasti sudah bisa benar-benar kira-kira partai yang banyak anak mudanya di partai mana tapi itu rahasianya Pak Andi Amar nanti kita lihat di DCT nanti di DCS pengumuman DCS dan DCT Pak Andi Amar akan memilih dimana ini masih takat-takit tapi sahabat Uki jangan kemana-mana kita akan bincang lebih jauh dengan Pak Andi Amar nah kita akan gali lagi lebih dalam semangat apa obsesi apa yang akan dibawa di parlemen nanti Pak Andi Amar apapun partai yang Pak Andi Amar pilih nanti itu obsesi terbesar apa yang ada cita-citanya misalnya mau mengubah parlemen seperti apakah apakah parlemen yang seperti di Amerika atau parlemen yang di dimana gitu yang terbelakang yang plural itu tadi yang namanya Indonesia tetap parlemennya butuh gaya style-nya sendiri mau kita tiru dari parlemen manapun mau kita tiru dari Australia ketika saya lihat parlemennya Australia bagaimana ketika saya lihat parlemennya di Jepang bagaimana saya mikir wah gak bisa kita tiru benar-benar 100% walaupun orang bilang wah kita butuh inovasi seperti ini kita butuh mengutamakan modernisasi kita butuh mengutamakan ini kita butuh ini sebenarnya Indonesia punya style-nya sendiri dan punya pace-nya sendiri karena kalau kita membandingkan perkembangan antara Indonesia dan Dubai itu sangat jauh sekali Dubai yang berapa tahun doang dia sudah menjadi negara yang maju Indonesia belum kenapa? karena Indonesia punya pace-nya sendiri dengan jumlah manusia yang hidup disini dengan apa namanya tatanan negara yang pulaunya banyak sekali itu akan sulit untuk membandingkan dengan negara lain dan kalau memang parlemen kita mau arahkan ke arah yang mana sebenarnya pokoknya fokus dengan hal yang positif saja selama kita arahkan parlemen ini untuk bermanfaat kepada masyarakat insyaallah parlemen Indonesia dan stylenya parlemen ini untuk Indonesia yang pas itu insyaallah akan terbentuk sendiri ada ya ada gambaran lah dikit-dikit tapi nantilah kita bahas nanti kita bahas lebih nyanyi ya Pandi Amar baik Pandi Amar ini modalnya Pandi Amar dengan semangat seperti itu sebetulnya ibaratnya ketemu ruas dengan buku kalau kita melihat sebarang pemilih di Indonesia paling tidak di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 54% pemilinya adalah anak muda pemilih milenial hampir 60% ya hampir 60% jadi umur 40 tahun kebawah itu besar sekali dari 6,6 juta sekarang di DPSHP-nya Sulsel itu kami melihat klasifikasinya ada ya hampir 60% gitu Pandi Amar nah untuk mendekati pemilih ini sebagai saman umur kamu pasti tahu apa kebutuhannya sudah ada kiat-kiat yang disiapkan Pak Pandi Amar wah kita bocorin dikit udah apa-apa itu sebagai bagi ilmu kepada yang lain sebagai fakta ya fakta menarik bahwa anak muda di Sulawesi itu 2,4 juta itu satu dapil dua gitu kan tapi ternyata ini kan kita bagi 3-3 dapil 2,4 juta orang anak muda dimana rata-rata kenapa sekarang mungkin Pak Gubernur ada apa namanya gerakan anti mager bahwa survei membuktikan bahwa mereka tuh banyak anak muda sekarang yang tidak produktif yang kurang produktif mungkin ya yang kurang produktif karena apa? karena sosial media mereka sangat candu sosial media ini hal-hal yang sangat candu entah itu sosial media entah itu game pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan internet online itu semuanya sangat candu saat ini dan dimana anak muda ini salah satu hal yang bisa menarik mereka adalah uang anak muda zaman sekarang mindsetnya suka sekali bilang bagaimana saya cara dapat uang berbisnis dengan instan dan itu kita harus pancing mereka bilang oh cara dapat uang tuh seperti ini kita mungkin lihat tunjukkan ke mereka bahwa cara simpelnya seperti ini kita arahkan kita guide misalnya kita buat semacam workshop bilang oh gini loh cara dapat dapat duit yang gampang tapi sebenarnya kita dalamnya kita mulai ubah mindsetnya bahwa ada juga kerjanya di tengah-tengahnya itu walaupun sebenarnya secara kasat mata oh gampang nih dapat duitnya tapi ternyata ketika sudah masuk di dalamnya wah kerja kerasnya akan terbentuk dan mereka akan semakin termotivasi karena sudah menjadi passion mereka kita pancing nih karena ketika motivator jaman sekarang bilang cari passionmu dulu baru kerja sedangkan yang menurut saya sebagai seorang pebisnis ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu yang ada peluang disitu untuk berbisnis disitu coba dalami dulu coba kerjakan dan bentuk passionmu untuk suka dengan hal itu baru kamu bisa jadi seorang pebisnis atau orang yang sukses karena kalau kamu berpatangan sama passion passion saya main game tapi kalau misalnya bakat kamu gak sehebat atlet-atlet pro player kamu bagaimana mau berkriplah disitu passion saya saya anggap sekarang passion saya bikin konten youtube atau bikin konten tiktok nari-nari atau enggak melawak tapi ketika kamu kalah kalah pamor sama konten konten creator yang sudah besar kamu mau kemana tenggelam tenggelam akhirnya kamu gak bisa ngapa-ngapain caranya adalah kamu cari dulu sesuatu yang bisa kamu kerjakan entah itu peluang kecil peluang besar peluang sedang coba lakukan dulu kerjakan dulu ambil resiko seperti saya saya kan ngambil resiko sekarang pokoknya setiap resiko pasti ada hadiahnya high risk pasti high return juga kita nanti mungkin mengarahkan anak pemuda-pemuda untuk lebih memajukan memajukan diri mereka sendiri memajukan daerah mereka memajukan Sulawesi Selatan entah itu di bidang pertanian entah itu di bidang kesehatan di bidang ekonomi kreatif di bidang UMKM macam-macam lah karena peluang untuk berbisnis di Indonesia sangat besar karena ketika saya ke Australia saya lihat oh bisnis di sini itu bermacam-macam anak-anak dan yang kelola rata-rata anak muda mereka berpenghasilan sekitar 30 ribu Australian dollars mereka berpenghasilan sekitar 1 miliar kalau dirupiahkan padahal mereka masih umur 24 tapi mereka bisnisnya inovatif nah kita masih bisa mengambil itu entah itu kita mencomot atau entah itu kita mengkopi atau kita melakukan hal yang lebih baik entah itu kita franchise kan kita gak tau anak muda sekarang mungkin cara kami sendiri adalah menginovasi atau memotivasi anak muda bahwa untuk lebih bergerak lagi lebih aktif lagi lebih produktif lagi untuk yang namanya menyukseskan dari mereka sendiri karena ketika 2,4 juta orang tadi bergerak diantikan dari 6 juta 2,4 juta bergerak untuk menyukseskan diri masing-masing solosial ini maju karena dia bisa menarik minimal 2 orang lagi juga jadi 2,4 kali 2 lagi kali 3 jadi jadi udah 1-1 solosial itu ini kalau digerakkan lewat partai politik melalui parlimen lebih gerak lagi lebih gerak lagi betul karena ada bantuan pemerintah semua tergerak disitu luar biasa nih anak muda memaksimalkan potensi anak muda karena memang data terbaru pengguna internet di Indonesia itu ada 215 juta dari populasi 277 juta penuh di Indonesia luar biasa kita di sulit selatan memang angkanya masih di 78,9% pengguna internet tapi kalau ini dimaksimalkan nah ini dia peluang untuk memaksimalkan termasuk seperti apa yang kita lewat hari memaksimalkan itu untuk menyampaikan menyebarkan kebaikan menyebarkan informasi karena kadang-kadang sekarang yang viral itu yang bukan yang positif antara menghibur negatif atau mungkin mengejek orang lain malah jangan sampai itu yang kita normalisasi kita harus normalisasi bahwa oh ini loh kita harus viralkan oh ada yang berprestasi ayo kita viralkan oh ada yang ada ilmu bermanfaat dari podcast ini misalnya podcastnya Pak Uki ini wah bermanfaat sekali kita sebar kemana-mana itu insya Allah bermanfaat untuk yang lain kita dapat pahala untuk sebagai orang muslim dan orang lain dapat informasi insya Allah kalau misalnya orang dauling dapat informasi terus mencerna dengan baik informasi terus itu bisa buat jadi motivasi untuk dirinya ya inilah tujuan manfaat kita menjadi memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya banget nah sahabat Uki dimanapun Anda berada ikuti terus perkembangan para anak muda kita ini termasuk Andi Amar ini di Amar nanti di dunia politik jangan sungkan untuk memberikan koreksi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan karena beliau juga masih sementara belajar bekerja belajar bekerja dan seterusnya nah satu lagi yang terakhir Pak Andi Amar sukses di bisnis target menikah waduh berat masih mudah atau sudah ada cita-cita sudah adalah gambaran kan biasanya dimana ada lagi sukses biasanya ada perempuan yang tangguh di belakang harus pintu rejek yang terbuka setelah menikah ya betul nah itu dia makanya kalau dari segi umur kan umur nabi sih satu tahun makanya insya Allah targetnya tahun depan juga bersama dengan pelantikan setelah setelah atau sebelum tergantung nanti kita lihat amin mudah-mudahan mudah-mudahan karena ya namanya jodoh kan lebih susah daripada politik kayaknya kan kita harus menyatukan iya dua lebih berat itu bukan hanya dua hati tapi dua keluarga aduh belum tentu ideologinya sama lagi nah ini dia tapi paling tidak sejalan ideologinya salim dan support insya Allah ada lagi yang mau disampaikan kepada publik pemirsa atau pendengar yang mengikuti bagi teman-teman saya saya langsung aja ya bagi teman-teman saya yang mungkin merasa masih muda mau tua mau muda umur itu hanya angka yang menentukan kamu itu masih muda itu adalah semangatmu mau kamu umur berapapun kalau kamu masih tetap semangat kamu adalah seorang pemuda pemuda akan terus berjuang untuk meninggikan dirinya sendiri martabatnya sendiri sebisa mereka tapi jangan sampai lupa tentang jati diri kalian baliklah ke ibu ke ayah kalian ingatlah bahwa kalian tuh punya background yang besar dan menyatakanlah kebenaran bukan membenarkan kenyataan keren sekali mantap ini selamat siap masih banyak sudah diundang ke sini baik sahabat oke dimanapun anda berada inilah perbincangan singkat kita dengan Andi Amar mari kita mengambil hikmah dari ini adalah episode pertama nanti kita akan gali lagi lebih jauh kita akan mengikuti perkembangan seterusnya insya Allah mudah-mudahan beliau ada waktu untuk terus berbagi dengan kita ini sebagai perkenalan mudah-mudahan kedepannya apa yang disampaikan ini bisa menjadi virus yang baik untuk kita semua saya kira demikian sahabat uci dimanapun anda berada sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh